Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Saya berharap banyak di antara kita belajar ilmu leluhur Nusantara itu dengan benar dari data otentik yang dibuat pada saat leluhur itu masih ada bukan hanya dari omongan-omongan guru spiritual yang kadang bercampur dengan kebudayaan dari Arab bercampur dengan kebudayaan dari India, dari Cina, dan dari Eropa oleh karena itu saya menuliskan buku Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat pada masa Raja Air Langga oleh Empu Kanwa ini buku itu saya tulis ada teks asli dan kemudian ada terjemahannya jadi bisa belajar bahasa Jawa kuno sekaligus mempelajari terjemahan dari bahasa Jawa kuno itu seperti apa di buku ini tebalnya 190 halaman, hampir 200 halaman dan ukurannya cukup besar yaitu ukuran 4 buku ini saya cetak dengan biaya Rp170.000 Anda yang berminat bisa memesan di Sekretaris Abiasan Nusantara yang saya tuliskan nomor WA-nya di bawah ini tentang Kakawin Arjuna Wiwaha mungkin ada kesamaan dengan budaya dari India tetapi kesamaan itu hanya dari nama tokohnya saja sedangkan filsafat-filsafat yang ditulis pada Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa itu benar-benar filsafat yang khas Jawa Anda bisa melihat pada bagian awal dari buku ini ketika Sang Arjuna itu bertapa beliau didatangi oleh dewa yang menyamar menjadi pengemis dan dewa itu menanyakan tentang pertapaan dari Arjuna ini beliau Sang Arjuna bertapa dengan membawa panah dan baju perang nah ini ditanyakan oleh dewa yang menyamar ini tadi kok bertapa yang seharusnya merupakan urusan rohani itu ada urusan duniawi juga untuk berperang dengan baju perang dan apa itu panah perangnya Arjuna ternyata Arjuna memiliki konsep tentang tapa yang istilahnya adalah Satrio Pinandito inilah yang kemudian mendasari Raja Air Langga itu juga menjadi Satrio Pinandito jadi beliau mengambil jalan tengah antara Satria dan Pandita antara Satria dan Brahmana ini diambil jalan tengahnya bahwa seseorang yang cenderung untuk hanya bijaksana memperhatikan aspek rohani ya silakan menjadi pandita saja seseorang yang ingin berjuang di jalur kebenaran dengan berperang menempa keahlian menempa ilmu-ilmu perang dengan menempa kesaktian melalui penggunaan senjata peperangan ya silakan menjadi Satria tetapi Arjuna memilih dua-duanya selain menjadi Kesatria juga menjadi Brahmana selain menjadi Kesatria juga menjadi Pandita itulah istilahnya Satria Pinandita Raja Air Langga mencontohkan bagaimana beliau itu berposisi sebagai Pandita tetapi beliau juga menempa ilmu-ilmu peperangan sehingga dikuasainya Anda tentu tahu tentang Prasasti Pucangan yang apa itu menyebutkan bahwa bagaimana kekuasaan Raja Air Langga ini menumpas musuh-musuhnya salah satunya ada musuh yang seperti Raksesi yang ada di Tulung Agung ini ini disebutkan seperti sosok calon arang di Prasasti Pucangan itu penumpasan atau peperangan antara Raja Air Langga dengan sosok calon arang demikian legendaris sehingga dijadikan pertunjukan suci untuk upacara-upacara yang dilakukan di Bali Raja Air Langga yang pada saat itu berposisi di Kediri, Jawa Timur di Kediri sendiri sekarang tidak lestari tentang pertunjukan calon arang ini lestarinya malah di Bali ini kan lucu Kediri ini tempatnya Raja Air Langga dan ketika peperangan terjadi dengan calon arang ini ya mestinya kalau di era sekarang banyak yang melestarikannya itulah kenapa saya menuliskan buku ini demikian pentingnya buku ini kita telah dani bersama kembali kepada masalah Satria Pinandita tadi Raja Air Langga memutuskan atau mendapatkan sebuah pemahaman bahwa seorang Satria bagaimanapun dia menguasai ilmu peperangan bagaimanapun dia menguasai ilmu strategi bagaimanapun dia menguasai olah penggunaan pusaka senjata itu tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan spiritualitas jika tidak disertai dengan olah rohani oleh karena itulah beliau yang sudah tinggi ilmu kesatriannya menambah lagi untuk bisa mencapai kesempurnaan dengan ilmu kepanditaan oleh karena itulah beliau bertapa bertapanya di gunung Indrakila gunungnya yang betara Indra gunung Indrokilo ini apa itu sosok bukan sosok lokasi Indrokilo itu bisa Anda lihat ketika Anda menapaki gunung Arjuna dan gunung penanggungan itu ada lokasi pertapaan Indrokilo disitu dijadikan rujukan juga bagi pemeluk Buddha Jawi Wisnu untuk bisa melakukan kegiatan spiritual dan penempaan aspek kesatria ini kan yang menarik pemeluk Buddha Jawi Wisnu itu memuja Arjuna Wiwaha di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya dengan bertapa Satrio Pinandito di sisi lain Raja Erlangga sendiri digambarkan dengan patung yang menunggang Garuda patungnya yang Betara Wisnu sehingga ini bisa menjadi hubungan yang kuat antara yang Betara Wisnu yang dipeluk Raja Erlangga dengan pemeluk Buddha Jawi Wisnu di saat sekarang sama-sama mengidolakan sosok Arjuna dalam lakon Arjuna Wiwaha Arjuna Wiwaha sendiri merupakan kisah tentang perkawinan Arjuna perkawinan dengan siapa Arjuna menikah beberapa kali dan perkawinannya untuk yang kali ini adalah perkawinan yang luar biasa karena beliau menikah dengan Bidadari yaitu Dewi Suprabowati atau Dewi Suprabah Bidadari paling cantik yang ada di Kahyangan Bidadari paling cantik yang ada di Indra Luka tempatnya Indra Kila apa tempatnya Depetoro Indro jadi tempatnya Arjuna Bertapa itu Indra Kila Bidadari yang paling cantik Dewi Suprabah itu ada di Indra Luka ini menjadi sesuatu yang berbeda kembali lagi kembali lagi ya memang tentang Satrio Pinandito ini sebaiknya memang kita ini meniru leluhur leluhur kita untuk tidak hanya berada dalam dua jalur saja Satrio saja Pinandita saja tetapi memilih dua-duanya tentang Satria dan Pinandita ini banyak orang yang akhirnya menempuh seperti itu di Bali yang kasta Satria kemudian menjadi Brahmana begitu hal yang wajar yang ditempuh di Bali dan itu merupakan sebuah kesempurnaan orang tidak hanya memikirkan aspek rohani saja tetapi orang itu bertarung di dunia dengan strategi bisnis strategi usaha dan yang lain-lain bertarung sebagai kesatria yang mengurusi pemerintahan ini juga kasta kesatria jadi kasta kesatria itu bukan hanya pada peperangan tapi pada pertarungan yang ada pada aspek kehidupan manusia termasuk di dalam bisnis dan usaha itu saja karena kalau zaman sekarang ya gak ada peperangan kecuali pereman pasar itu ya jadi kalau anda itu sekarang lebih cenderung tertarik untuk melatih ilmu kanuragan kebal bacok rawarontek ngilang gitu yang seperti guru-guru spiritual yang diajarkan itu ya anda cocoknya jadi pereman pasar tetapi kalau pertarungan anda itu untuk bisnis usaha kesejahteraan masyarakat di sekitar anda maka anda bisa memilih jalur sendiri lebih dari guru-guru spiritual yang ajarkan ilmu-ilmu rawarontek saipi angin dan yang lain-lain itu menjadi seorang yang lebih bermanfaat untuk masyarakat bukan hanya sekedar menjadi pereman pasar saja dan itu bisa diperkaya dengan kekuatan batin melalui pertapaan pertapaan yang dilakukan untuk bisa mendekati aspek kepanditaan jadi Satria Pinandito inilah ini gambaran ideal bagi orang-orang spiritual terutama bagi pemeluk Buddha Jawi Wisnu sehingga pemeluk Buddha Jawi Wisnu ini secara rutin setiap seminggu setelah satu suro itu selalu mengadakan upacara besar kurbanan kupat di hidrokilo teman-teman ini susah-susah capek-capek membawa sajen berupa tumpeng kupat ayam ingkung dari bawah menuju ke atas perjalanannya kemarin saya bisa tiga atau empat jam tapi ada yang mungkin lebih cepat daripada itu tapi kalau saya orang biasa ya tiga atau empat jam bisa sampai dari bawah menuju ke hidrokilo luar biasa perjuangan teman-teman spiritualis ini dan dampak dari belajar ilmu Satria Pinandito ini sungguh juga luar biasa bagi kehidupan keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan yang dinikmati secara ragawi tetapi keberhasilan yang bisa dinikmati secara spiritual juga silahkan jika Anda ingin mempelajari lebih dalam terhadap filsafat Satrio Pinandito ini Anda bisa membaca Kakamin Arjuna Wiwaha teks aslinya itu seperti apa jadi bukan hanya sekedar menelan apa yang saya omongkan ini tapi benar-benar belajar dari ilmu leluhur Anda sendiri yaitu Raja Air Langga demikian apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu rahayu mulianing jagat selamat 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 Terima kasih telah menonton